Ada seorang yang namanya Billy Stadley, dia seorang penggemar motor Harley Davidson dan karena itu dia sangat cinta motornya itu Harley Davidson dan dia sebelum dia mati dia menyampaikan pesan-pesan terakhirnya tahun 2014 dimana dia bilang jikalau saya mati nanti saya minta dikuburkan bersama-sama dengan Harley Davidsonnya dan saudara-saudara akhirnya keluarganya mengabulkan permohonan dia dan peti matinya itu bukan hanya untuk dia, peti mati sekalian dengan motor Harley-nya dan dia minta dia harus didudukan di Harley Davidson itu dengan pakaian lengkapnya Dia mengatakan begini, Billy Stadley mengatakan begini, saya tak hanya ingin mengendarai sepeda motor ke akhirat namun juga ingin dunia melihat melakukan itu Lalu di dalam salah satu berita yang menceritakan kematiannya dikatakan menurut keluarganya dia ingin dimakamkan seperti itu karena dia mau seluruh dunia melihat dia berkendara ke surga Ini adalah foto dimana dia naik moge-nya itu peti mati yang harus diangkat dengan alat berat karena lengkap dengan Harley Davidson di dalam Next Nah ini peti matinya siap turun ke dalam kubur Dan dia ingin berkendara ke surga Saya kira ujung-ujungnya orang bongkar kuburannya dan ambil moge-nya Pada saat maut menjemput kita tidak ada apapun, tidak ada satu apapun seluruh kekayaan yang kita sudah raih di dunia ini Saat itu seluruh kekayaan itu menjadi gagal Saat itulah mamon tidak dapat menolong kamu lagi Renungkanlah hal ini Bagaimana nasib saudara Jikalau saudara adalah orang yang tamak akan uang, cinta akan uang Menghabiskan seluruh hidup saudara Dan menjadikan uang menjadi pencapaian terbesar di dalam hidupmu Renungkan ini Ada saatnya mamon tidak dapat menolong lagi Ada saatnya dimana harta itu gagal Terima kasih telah menonton!